Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 15 Juni 2022. Tema Renungan Sahabat Keduhkita dengan judul Bedanya Berkumpul dan Bersatu. Bedanya Berkumpul dan Bersatu. Firman Tuhan terambil dalam Matius 12 et yang ke-25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga kami ingin belajar membedakan apa yang namanya berkumpul Dan apa yang namanya bersatu di dalam terang kebenaran firman Allah. Berfirmanlah Tuhan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan dari kita terlahir sampai kita meninggal. Kita membutuhkan yang namanya sebuah interaksi berkumpul dalam sebuah komunitas-komunitas yang kita ada di dalamnya sebagai anggota. Pada saat kita diciptakan kita sedang berkumpul dengan Tuhan. Tuhan sang pencipta dan kita sebagai ciptaan. Tadkala kumpulan itu tidak ada sebuah makna dan tujuan hidup yang jelas, nilai-nilai hidup yang jelas, Maka hanya sekedar perkumpulan. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa karena menganggap hubungannya dengan Tuhan hanya sebatas berkumpul dan bukan yang namanya bersatu. Kalau berkumpul berarti setiap orang boleh menentukan pikirannya sendiri, jalannya sendiri, nilai hidupnya sendiri, Dan meyakini apa yang diyakininya sebagai sesuatu yang benar, maka berjalannya sesuai dengan keinginannya sendiri. Itu yang namanya berkumpul. Namun kalau bersatu adalah seluruh kumpulan-kumpulan yang ada di dalam dunia ini, Harus didasarkan oleh nilai-nilai yang berasal dari Allah. Harus didasarkan tujuan-tujuan hidup yang sudah digariskan oleh Allah. Itu pemahaman bersatu menurut saya pribadi dan tentunya menurut kebenaran firman Allah. Apa itu perkumpulan? Perkumpulan ini banyak sekali di dalam dunia ini. Orang-orang yang melakukan dosa pun mereka berkumpul dengan tujuan yang sama. Pengguna narkoba. Mereka adalah pegiat-pegiat kehidupan malam. Mereka adalah orang-orang yang punya kepahitan hidup lalu bersatu menjadi geng-geng yang menimbulkan kerusuhan, masalah, dan penyakit masyarakat. Yang ada di tengah-tengah, setiap bangsa pun memiliki hal yang seperti demikian. Namun kalau bersatu itu apa yang firman Tuhan katakan? Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti berasa dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak akan bertahan. Mengapa semua komunitas bisa pecah setelah berkumpul? Karena mereka tidak punya nilai hidup yang sama. Mereka tidak punya tujuan hidup yang sama. Dan mereka tidak diikat oleh kebenaran. Sesuatu perkumpulan yang diikat oleh kebenaran, maka perkumpulannya akan menjadi perkumpulan yang sehat. Perkumpulan yang baik, perkumpulan yang kudus, perkumpulan yang benar, dan perkumpulan dengan nilai-nilai kasih dan kebenaran yang berasa daripada Allah. Kita bertemu ada beberapa perkumpulan pada bagian ayat 12, ayat 25 dari Matius 12. Yaitu setiap kerajaan, kota, dan rumah tangga. Ada tiga di sini. Kerajaan, kota, dan rumah tangga. Cukup menarik. Dari bagian yang besar, kerajaan turun lebih bawah kota, kemudian rumah tangga. Kerajaan yang hancur kita melihat dalam sejarah dunia. Adalah mereka yang sedemikian luar biasa. Negara-negara yang adidaya yang luar biasa, kemudian hancur, pecah di dalam perjalanan waktu. Kota-kota yang luar biasa termasuk Sodom dan Gomorrah, yang kemudian dihancurkan oleh Allah. Pada saat itu Sodom dan Gomorrah adalah sebuah kota yang sangat maju. Maju kemudian dalam banyak aspek demikian juga. Maju di dalam berbuat dosa. Sehingga Tuhan tunggang-langgangkan kota tersebut dan terpecah belah. Lalu apa itu perkumpulan yang berikut? Alkitab mengatakan adalah rumah tangga. Rumah tangga yang terpecah-pecah tidak akan bisa bertahan. Mari kita belajar apa yang menimbulkan perpecahan. Yang menimbulkan perpecahan yang sangat umum adalah karena setiap orang membawa pikirannya sendiri. Sama dengan kalau kita naik sampan, ada enam orang di sampan, di perahu kecil. Masing-masing punya dayung. Maka masing-masing mendayung dengan keinginannya sendiri, dengan arahnya sendiri. Maka sampan dan perahu kecil itu hanya akan berputar-putar. Berapapun tenaga yang dikeluarkan, upaya yang diperjuangkan, tidak pernah akan mencapai tujuan. Karena masing-masing melakukan dengan caranya sendiri. Oleh sebab itu, mengapa setiap anak-anak Tuhan diajarkan oleh Allah? Sebagaimana doa Bapak kami, jadilah kehendakmu dan kehendakku. Tak kalah kita mengandalkan dan berpaut kepada kehendak Allah. Hidup dalam kehendak Allah, mengelola kerajaan, mengelola negara, mengelola kota, mengelola rumah tangga. Maka aturan-aturan Tuhanlah yang akan memimpin. Dan kita tahu dengan jelas, Allahlah sang pencipta yang menciptakan kebaikan, menciptakan keindahan, menciptakan segala sesuatu dalam kebenaran. Dan Allah tak kalah mencipta, dia yang bertanggung jawab menjaga, melindungi, memelihara, merawatnya. Maka pimpinan terbesar dalam seluruh umat manusia dan kehidupan yang ada dalam dunia ini, hanya tertuju kepada Allah. Tak kalah seseorang, dan dalam kumpulan-kumpulan tertentu, dan setiap orang yang ada dalam kumpulan tersebut menjalankan kehidupan dengan nilai-nilai yang berasal dari Allah. Maka amanlah. Tetapi ada pihak lain, yaitu suara kegelapan. Yaitu iblis, setan, baal zebul, apapun namanya. Dia akan menawarkan banyak hal, agar kita berkumpul dengan kuasa kegelapan tersebut. Setelah berkumpul, maka yang ditawarkan adalah harapan dan keinginan kita yang difasilitasi. Janji-janji, bujuk, rayu, godaan, cobaan yang diberikan kepada kita. Dan seakan-akan hal tersebut jauh lebih indah daripada yang dijanjikan Tuhan. Karena kalau ikut setan, ikut kegelapan, banyak hal yang diizinkan. Sementara kalau ikut Tuhan, banyak hal yang tidak diizinkan. Namun banyak hal yang diizinkan oleh kegelapan, berakhir dengan kehancuran. Banyak hal yang tidak diizinkan oleh Allah dan kebenarannya, itu akan membawa kepada kehidupan yang kekal. Kepada keindahan, kepada rancangan, damai sejahtera, harapan masa depan yang sangat indah yang Tuhan sediakan. Sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan, di mana posisi kita? Dalam keluarga, di kota, atau di dalam kerajaan, negara, atau dalam dunia ini. Kalau kita terpecah-pecah, membawa karakter pribadi yang buruk, sifat tamak, sifat iri, sifat benci, egois, mau menang sendiri, maka akan pecah belah rumah tangga, maka akan hancur kota, maka akan hancur kerajaan, dan akan hancur dunia ini. Kalau diisi oleh orang-orang yang hatinya, pikiran, perasaannya hanya dikuasai oleh kegelapan. Dengan demikian, sahabat perjalanan, kita bisa membedakan mana yang namanya berkumpul dan mana yang namanya bersatu. Berkumpul adalah kehendak-kehendak manusia yang ada di dalamnya. Namun bersatu, kita hanya mengandalkan kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan semua kota, kehidupan kerajaan, bahkan kehidupan bangsa ini. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, biarlah kami komunitas manapun, kami menjadi pribadi yang bersatu di dalam nilai-nilai Allah, dan bukan berkumpul dalam nilai-nilai dan ego, dan juga nafsu pribadi. Hambamu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktumu. Dalam lawat Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Kita bersatu dengan nilai Allah, dan jangan berkumpul dengan nilai-nilai manusia yang berdosa. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih.